wajib duduk di di meja guys, maksudnya duduk di kerusi dengan berdekatan dengan meja, tapi kalau di Indonesia sebab kalau di Rusia, kalau kita senyum-senyum, dia sangat-sangat aneh guys ya, sehingga kan pak polisi Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys, terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini guys, ok guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video, reaction di mana benda ini adalah satu saranan daripada rakan subscribe uncle, di mana mereka ingin uncle membuat satu mengajak uncle membuat satu reaction daripada channel Orvala guys dengan jodohnya yaitu perbedaan orang Rusia dan orang Indonesia apakah bezanya guys, Rusia dan Indonesia, memang kita nampak ada bedanya, dari segi negaranya pun sudah berbeda, dari segi budaya, orangnya pun sudah tentu pasti memang beda-bedanya guys dan ini merupakan dari channel Orvala jangan lupa guys, seperti biasa like, komen, share dan juga subscribe apakah cerita perbedaan orang Rusia dan orang Indonesia tanpa bahasa basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys yuk guys ok guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys, perbedaan orang Rusia dan orang Indonesia wow, wow cantik guys selamat siang semuanya selamat siang selamat siang dan saya tinggal di Rusia dan saya tinggal di Rusia oh, boleh ini bernama Dania ya tetapi daripada channelnya bernama Orvala itu nama channelnya guys saya pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun karena saya menikah dengan orang Indonesia oh, sudah nikah dan juga karena itu saya belajar bahasa Indonesia sendiri selama saya tinggal 4 tahun di Indonesia saya menadari kalau ada banyak perbedaan di budaya Rusia sama budaya Indonesia dan saya mau cerita untuk saya mau cerita bedanya tidak sabar ya Uncle mau tengok apa dia mau cerita contoh pertama itu orang Indonesia jarang lihat langsung ke lawan bicara dan itu tidak begitu sopan kalau di Rusia itu kebalik orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata dan itu berarti kita sangat tertarik dalam pembicaraan itu oh mata ke mata guys ya bicara alright contoh kedua itu orang Indonesia sering duduk di lantai atau di pokok dan itu normal misalnya untuk lesehan kan ada banyak cafe yang ada lesehan misalnya dulu waktu mama saya ke Indonesia dan kita mampir ke warung ada lesehan dan saya bilang ayo mama duduk dia sangat kaget karena awalnya gak mau sama sekali karena rasanya itu enggak enggak bagus untuk ibu agak tua duduk di lantai tapi akhirnya dia duduk dia menikmati warung itu dan sangat senang senang keluar dari situ dan dia mengerti kalau itu memang tradisi orang sana kalau misalnya di Rusia itu kurang bagus untuk duduk di lantai dan biasanya yang jokong di jalan mana-mana itu kebanyakan orang premal dan kita biasanya lebih memilih berdiri lama daripada duduk di lantai beda guys ya duduk lantai tapi orang Rusia dianggap macam tidak sopan contoh ketiga adalah buat teman keluarga misalnya di Indonesia kalau orang makan bersama di rumah satunya bisa duduk di sofa satunya di dapur satunya di lantai dan ini itu normal kalau di Rusia Anda diundang ke ulang tahun acaranya misalnya di rumah semua wajib duduk di meja karena itu memang tradisi orang Rusia lama sekali itu bisa wajib duduk di di meja guys maksudnya duduk di kursi dengan berdekatan dengan meja tapi kalau di Indonesia ada yang duduk di lantai ada duduk di sofa ada di dapur itu menurut daripada kalau ada acara-acara majlis ulang tahun ataupun apa-apa sahajalah tapi kalau dari Rusia wajib duduk bersama-sama di ruangan meja guys maksudnya di ada kursi dan duduk di meja oke menarik jadinya tapi wajib itu semua dari kecil sampai tua duduk di meja yang satu dan makan bertemu meja yang satu guys baik satu lagi yaitu kalau Anda diundang bertemu ke rumah orang Indonesia selalu ditanya sudah makan belum? dan selalu dikasih makanan banyak sampai Anda kenyang dan itu tradisi memang yang sangat bagus menurut saya bagus guys nah kalau di Rusia Anda diundang bertemu biasanya itu berarti dikasih coklat sama kue dan minum teh aja jadi biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya biar gak lapar setelah oh beza ya guys sebab kalau di Indonesia itu tradisi ataupun secara normalnya dia akan tanyalah tetamu sudah makan ke tidak tapi bila sudah diberikan makanan itu makanan itu memang sangat-sangat banyak sampai kenyang guys sampai kenyang tetapi kalau di Rusia pula itu ibaratnya kalau mau pergi ke rumah ataupun kita melawat harus makan dahulu guys supaya tidak lapar sebab tetamu itu hanya diberikan seperti kuih snek coklat dan hanya minum teh minum teh guys ya minum teh oke satu lagi yang menarik itu tentang orang Indonesia atau orang Rusia yang bertemu di luar negeri kalau misalnya orang Indonesia melihat ada orang Indonesia yang lain mereka pasti peduli mereka pasti mau mulai bicara dan ajak yang lain makan bersama untuk orang Indonesia itu malah kebalikannya semuanya kita kalau biasanya lihat ada orang Rusia lain walaupun itu satu cafe atau di jalan biasanya tidak peduli sama sekali dan tidak mulai berbicara oh tidak peduli guys contoh yang satu lagi yaitu mengenai salaman ketika kita bertemu salaman atau berpisah dengan teman kita di Rusia kita biasanya peluk atau cium pipi walaupun teman kita cium pipi atau laki-laki itu normal dan tidak ada yang kaget untuk Indonesia biasanya di sana siapa aja dan bilang hai dan dada jarang orang peluk atau cium satu yang lain kecuali dua-duanya perempuan dan teman yang baik atau keluarga oh kalau di Rusia dia lain cium pipi tapi itulah kalau di Indonesia betul yang terakhir itu mengenai senyum orang Indonesia hampir selalu senyum sampai kalau kita beli hampir di Indonesia semua senyum pokoknya bukan hampir semua guys termasuk uncle oke guys oke guys kita lanjut kita lanjut bercanda guys bercanda waktu di toko dan orang berjual gak senyum kita dapat diskon atau apa-apa itu sangat baik dan saya sangat ya betul lah senyuman itu kan suatu ibadah guys senyuman kan itu sodakah haa senyuman itu ibadah senyuman itu sodakah makin kita senyum makin kita rasa muda haa stres pun hilang guys haa itu di Indonesia kalau semua senyum haa saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro dan karena dia sangat senang balik ke Rusia dia jalan dan sambil senyum gitu tapi dia sendirian waktu itu terus orang polisi datang dan bertanya bapak enggak kenapa senyum gak boleh senyum di tempat umum dia kaget dia bilang saya gak apa-apa cuma saya senang tapi orang polisi bilangnya gak boleh senyum disini nah itu bedanya kalau di Rusia kita senyum cuma kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal baik jarang senyum di luar itu tidak berarti Rusia tidak ramah tapi itu berarti mereka belum kenal sama Anda terima kasih telah menonton video ini saya berharap video ini akan membantu kalian untuk mengerti budaya Indonesia sama Rusia saksikan video saya selanjutnya di video Orvala channel jangan lupa komen like dan subscribe like share subscribe guys oke guys demikianlah sebentar tadi video dari channel Orvala dimana kita melihat ataupun menonton reaksi berkenaan tentang perbedaan orang Rusia dan orang Indonesia ternyata guys memang sangat-sangat beda dari segi budayanya dari segi orangnya dari segi negaranya guys sebab kita memang sentiasa faham dan tahu setiap negara itu pasti dia ada dia punya kelebihan ada dia punya kekurangan ada dia punya cerita-cerita yang menurut daripada Angkel ya pastinya ada satu pengalaman-pengalaman yang agak sedikit beda di antara sesuatu negara dengan negara lain jadi apa yang dikatakan di sini ia memfokuskan kepada Rusia dan juga orang Indonesia ternyata memang sangat-sangat beda seperti contohnya senyuman sebab kalau di Indonesia memang semua orang-orang Indonesia sentiasa tersenyum seperti Angkel guys dan itu adalah sesuatu pelajaran yang harus kita belajar sebab kalau di Rusia kalau kita senyum-senyum dia sangat-sangat aneh guys sehingga kan pak polisi di sana di Rusia mengatakan kenapa senyum-senyum di sini tidak boleh senyum sebab sebegitu sikap untuk kita rasa senyum itu hanya kepada orang-orang yang kita sudah kenal kepada keluarga-keluarga kita bermakna bukanlah kerana apapun sebab itu dianggap sebagai yang kita tidak kenal kalau kita berada di negara Rusia tapi kalau di Indonesia walaupun baru ketemu walaupun baru kita saling kenal baru saja tidak sampai pun dalam lebih kurang satu minit tetapi orang Indonesia sangat-sangat ramah dan sentiasa memberikan sesuatu sikap yang sangat-sangat baik sentiasa tersenyum malah diajak lagi bawa kopi-kopi walaupun baru saja kenal itu-itu yang kita nampak dan bagi Angkel juga dalam di ruangan komentar contohnya memang juga komentar-komentar daripada rakan-rakan yang sentiasa memberi komentar mereka mengajak Angkel kalau datang ke Indonesia diajak kopi-kopi dan sebagainya itu Angkel sangat-sangat terharu lah insya Allah doakan sajalah Angkel ya untuk kita datang ke Indonesia sebab yang pastinya kita doakan saja situasi pandemik sekarang ini ya sekarang ini memang sangat-sangat kita nampak ketara peningkatan ya pandemik dan sebagainya semoga-moga kita akan datang ke disana ke Indonesia ya Angkel ya bersama dengan teman-teman Angkel bersama dengan family keluarga dan sebagainya dan apa yang kita nampak juga menurut daripada Rusia kalau contoh ada macam majlis apapun sebagainya kalau di Rusia wajib satu meja wajib di di sekitar meja tapi kalau di Indonesia ada yang di sofa ada di lantai dan sebagainya itu sesuatu yang sangat-sangat normal kehidupan yang berada di Indonesia guys jadi guys memang sangat-sangat memberikan kita mempelajari sesuatu perbedaan di antara negara daripada sesuatu negara jadi itu sesuatu yang harus kita belajar dan sentiasa kita mendekati bagaimana cerita bahawa apabila kita datang ke dimana-mana negara wajib kita mempelajari supaya kita orang kata dapat segera menyesuaikan menyesuaikan diri kita dimana-manapun negara kita pergi jadi guys itu sahaja daripada reaksian dan untuk video pada kali ini kita akan sama-sama berinspirasi sama-sama kita berinspirasi sebab ramai banyak sangat sekali boleh-boleh menceritakan tentang budaya Indonesia kecantikan dan yang paling saya respect ialah boleh dimana-manapun negara memang mereka sangat-sangat fasil bertutur bahasa Indonesia oke guys itu sahaja daripada kita akan ketemu lagi dengan video-video yang lebih menarik untuk kita sama-sama kongsikan untuk kita memberikan hiburan kepada anda semua jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Uncle terima kasih kerana menyokong dan juga mendukung channel Uncle oke guys itu sahaja daripada Uncle I love you Malaysia I love you Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax cubANA membantu video sub indo by broth3rmax wLEburg sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!